Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tumbuh harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata berpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Ya Apa kita tidak Kita juga gak yang Nanti kalau kita ada nikah Kita punya anak kayak mereka Tapi saya yang ngeimpian kita yang satu itu Gak bisa jadi kenyataan ya Kalau seandainya Kyla tiba-tiba datang dan minta balikan sama kamu gimana Ingat mis kamu itu ya harus ekstra hati-hati Jangan sampai mengecewakan keluarga ini Jangan seperti perempuan mandul itu Ini kan wajunya Miska Fit Kok ada di sini Fit Oma yang mindahin semua itu Oma Fit Miska Kita itu kan ada undangan Itu loh Launching merek HP terbaru Nah kata papi kita semua harus ikut Kalian bisa kan? Hmm Aduh Tante Kayaknya aku gak usah ikut deh Aku gak enak Aku kan bukan keluarga Tante 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 Kok sepi ya Mana si cenggota masih pembih Biasanya kalau saya datang Dia sambut saya Bepop Bepop Hahaha Udah balik juga lo Wah kayaknya lo capek Gue minum-minum ya Mau apa? Es teh manis Es jeruk Apertajin Waduh Teacher tumpen Pek sama saya Ada apa nih? Lalu gimana sih? Gue marah-marahin salah Gue bayakin lo curiga Nih Lokat buat lo Apaan nih? Apa nih? Kok Teacher kasih duit saya? Banyak lagi Lo katanya mau kayak gue Enggak perlu kerja capek-capek Tapi punya duit jutaan Itu dia Iya Tapi ini duit halal apa enggak? Sekarang gue tanya sama lo Waktu lo dapet uang iklan itu 20 juta Uang halal apa enggak? Ya halal lah Nah berarti juga halal Apa hubungannya teacher? Itu kan duit dari jual kambing lo Yang dua sisanya tuh Si cenggot sama si Bambi Tuh kan Tuh kan Teacher jahat kan Lalu si cenggot sama Bambi dijual juga Hahaha Teacher jahat Hei Bemo Arun lu terima kasih sama gue Kambing lo gue jual dengan harga mahal Satunya 1 juta sengah Itu dapet 3 juta Lo beli berapa sih? Paling 7 juta sengahan Bukan masalah 7 juta sengah sama 1 juta sengah Tapi kalo saya kangen gimana? Hahaha Alah timpang sama kambing aja pake kangen Eh kalo kangen sama si Bambi Ntar gue kenalin sama temen gue Namanya Bambi juga Nah kalo kangen sama si jenggot No jenggotan juga Hahaha Kurang hadir kamu Kamu baru Aduh Aduh Anak gimana sih? Jenggot dicual sama Bambi Kamu juga ikut ikutan lagi? Enggak pak Jenggot jenggot apa? Hah? Enggak itu kambing saya dicual kan Cenggot Om udah om Jangan nangis ya Uangnya bisa ditabung kok Iya Ntar ditabung aja Kasian cenggot sama Bambi Katanya udah siap kalo mereka tau Akunya sih gak kenapa-napa Al Malah aku pengen jaga perasaan kamu Aku gak mau Aku gak tega Al Kalo kamu jadi bahan gunjingan keluarganya om utama Kamu liat sendiri kan Mereka dateng dengan keluarga lengkap Kamu pikir aku takut? Aku punya alasan yang kuat kok Kenapa menjalin hubungan sama perempuan lain? Yuk Kita gabung kesana Malam semua Sekarang saja pengundian Don't rise Ada lima pengundangan yang beruntung loh Bagi anda berundangan silahkan lihat nomor pengundiannya Sekarang siapa ya yang beruntung? Yang beruntung sekarang adalah yang pertama 2150 Silahkan Saya Mbak Ini Mbak Satu lima pasal Lima sadiahnya Selamat ya Selamat ya Yang kedua sekarang adalah kemenangnya Siapa ya? 231 Silahkan Silahkan Saya punya pengundian 231 Ke depan Itu nomor aku Beruntung banget kamu Miss Nomor 231 Mbak Terima kasih Selamatnya Miss Hebat kamu Miss Memang kamu tuh pembawa hoki Lebih-lebih setelah kamu hamil Ini rejeki bayi Belum lahir aja udah bawa rejeki Apalagi nanti kalau udah lahir Apa hubungannya sih? Ini rejeki anak kamu Ro Kenapa sih kamu suka sama aku? Padahal aku kan orang biasa aja gak punya apa-apa Tadi aja aku ajak makan kamu di warung sate di pinggir jalan sana Kamu ada masalah Kamu pasti belum pernah ya ngerasain makan di pinggir jalan seperti itu ya? Siapa bilang Dulu kan waktu pertama baru nikah aku juga pernah hidup susah Ki Maksud kamu? Ya, dulu orangtuaku gak setuju sama suamiku Tapi karena aku nekat nikah sama dia, aku diusir Kenapa orangtua kamu gak setuju sama suami kamu? Mungkin karena kita beda kelas sosial kali ya Dan waktu itu memang suamiku belum punya kerjaan tetap kayak sekarang Terus gimana caranya Sampai orangtua kamu sekarang setuju sama suami kamu? Malah dapet jabatan lagi di retro Panjang Ki ceritanya Gak usah dibahas ya, aku males ngetnya Oke oke, sorry ya Padahal aku pengen banget ngorek dari kamu, Mai Gimana caranya suami kamu yang dulu kere itu bisa diterima di keluarga kamu? Bahkan dapet saham lupusan papimu lagi Tapi udahlah Gua harus pelan-pelan ngoreknya Pak 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 Malam Mas Bram, Mbak Lucy Mas Norman ngapain mah malam disini? Orang disini gak ada anak-anak kok Aduh Mbak Lucy cantik-cantik galak banget sih Orang saya sengaja lagi nunggu kalian berdua Selingkuhan sejati Hilang aja mau punya mobil Mas Bram Tolong ya, dengan segala hormat saya Jangan asal nudut dong Fitnah namanya Untung tuduhannya bener Yaudah deh Ambil di parkiran ya Eh, mau ngapain? Mau ngikut di belakang Enggak dah, lari aja di belakang Manja banget sih Lari? Kau pas Belanda? Ya Allah Alif Alif, kamu kenapa? Kenapa sih namanya mana sih Bi? Mbak Maya belum pulang, Bu Mas Bram juga belum Alif dari tadi nangis terus nyariin Sini sayang, sini Yuk Oh ya, pinter-pinter ya Gak boleh nungis Gimana sih Maya? HP-nya mebok Mereka ini berdua Cuek sekali sama anaknya Gak boleh dihubungin Kamu ngurusin anaknya Kamu ini ibu macam apa sih? Lihat nih anak kamu nangis dari tadi Nyari kamu sama suami kamu Kemana aja kalian? Ditelepon gak bisa dihubungin Sorry Bi, Maya ada urusan sebentar ke rumah temen tadi Kalau Mas Bram, Maya gak tau kemana Kamu jangan sampai nyesel ya Kalau sampai anakmu ini gak bisa diurus Ada urusan apa sih kamu? Sekarang kalau pergi gak pernah bawa Alif? Maya lagi coba bisnis Buka salon sama temen lama Kan gak mungkin bawa anak Karena ngomongin bisnis Iya Mai, Mami juga ngerti Tapi lain kali Kalau kamu mau bisnis itu lihat situasi Jangan pulang malem-malem kayak gini dong Ya maaf nih Sini sayang, sini sayang Sini sama mama, coba coba Kenapa cuman aku siang disalahin? Enak banget jadi Mas Bram Dia pulang malem juga gak ada yang nyomelin Gak ada yang curiga sama dia Perempuan tuh emang gak pernah diperlakukan adil Tuh kan Si Botak ngerjain gua lagi Masa gua pulang naik ginian sih Ada apa pak? Oh bapak, bisa saya bantu pak? Si mau bawa nih pak? Bayar dulu 100 ribu ongkos pakirnya Tadi Mas Botak bilang ongkos pakirnya bapak yang bayar Nih Terimakasih pak ya Terimakasih pak ya Tapi Ya lagi tamang ngapain sih cari jauh-jauh Deket-deket sini Jakarta juga banyak kok tempat refreshing yang enak Oma kenapa sih Oma? Gak pernah pengen ngeliat aku sama Fitri bahagia Rael, udah dong Kamu yang sopan sama orang tua Gini, gini Pak ibu nya usul Gimana kalau kita sekeluarga Besok sore Kita rame-rame ke puncak Satu hari aja Terus Lusa siangnya Kita pulang Menurut mami ya pi ya Itu ide bagus banget pi Ya Tapi yang lain gimana? Pada setuju gak? Masalahnya Kita kan udah lama banget gak kumpul-kumpul kayak gitu pi Semuanya sibuk masing-masing Maya sibuk Varel sibuk Bram juga sibuk Ya Ini saatnya kan pi Kalau itu aku setuju banget Aku lebih seneng Perginya bareng-bareng Daripada cuma berdua sama Farel Iyata mak Itu ide bagus Mama tuh setuju sekali Iya pi, itu seru Maya juga mau Nanti Maya bilang mas Bram ya Kamu gimana Rael? Ya aku sih beda sama Fitri Aku lebih seneng Berduaan sama Fitri Tapi ya kalau Fitri senangnya kebersamaan keluarga Ya apa boleh buat Ngarah aja lah sama istri Loh, nak Bram Kok bawa ginian? Ini kan punya Norman Mobil saya tadi dipinjam sama Mas Norman Terus saya udah suruh bawa pulang odong-odong ini Astabu Allah Al-Azim Ma Cicir kamu tuh Anak itu memang gak sembuh-sembuh Maafin Norman ya nak Iya pak Cicir kamu tuh Ma Assalamualaikum Mana aja sih mas Lama banget Gempor nih bawa ginian Kalau baru segitu aja Sekali-sekali dong Ngerasain pendudutan rakyat kecil Nih Bensin lupa diisi Ngerasain Ya udah deh Siap ulang duluan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma Apa sih? Hehehe Hehehe Ganti Mas Norman Kok dia baik banget sih sama kamu Lah saya Normansa Armando Hehehe Asain lo gue kejain Makasih ya Al udah dianterin pulang Sama-sama Mus Kalau di film-film barat itu kan Sepulang ngedate biasanya ada kissing Aduh Aku ini mikir apa sih? Masa gini doang sih? Gak ada apa kek? Aku pulang ya Al Mus, tunggu Mus Kenapa Al? Besok aku jemput jam tujuh ya Ya ampun Kenapa yang keluar dari mulut gue standar banget sih? Aku turun ya Al Ah Mus Kamu kenapa Mus? Aduh Maaf ya Cuman Ya Rasanya aneh aja Al Bertahun-tahun kita sahabatan Terus sekarang Mesra-mesraan Rasanya Kayak gimana ya? Ya lucu aja Al Tapi harus dibiasain dari sekarang Ntar gimana kalo nikah? Masa Terus-terusan malu-malu kayak begini? Ya seiring berjalannya waktu Mungkin Kita juga bakalan biasa Ya udah kalo gitu aku turun ya Kamu hati-hati di jalan ya Udah Udah Ikut senam kehamilan Kamu udah bisa ikut senam itu mulai siang ini loh Aku pernah ngeliat di berita di TV Katanya kalo orang hamil itu Bagus kalo ikut senam kehamilan nanti melahirkannya gampang Udah lah mis ikut aja Nanti kan ada gunanya buat kamu Yaudah sekarang kamu siap-siap ya Nanti senami jam 10 loh Yaudah Aku mau Tapi kamu temenin aku ya Fit Disana kan juga pasti ada senam reguler Jadi kamu bisa ikut juga Please Fit ya Fitri Mau ikut senam? Itu kan buat orang hamil Bukan buat orang mandul Udah deh gak usah bikin repot aja Kalo misalnya Oma gak ngebolehin Fitri buat ikut senam Aku juga gak mau ikut Miss kamu gak boleh gitu dong Yang berkepentingan itu kan kamu bukan aku Oma Gak apa-apa ya Fitri nemenin aku Kan pasti disana gak cuman ada kelas senam hamil aja Senam reguler juga pasti ada Iya kan? Yaudah Kalo gitu biarknya dia ikut Buat jagain kamu Tapi kamu harus serius ya senamnya ya Biar nanti semua berjalan lancar Boleh gabung gak? Boleh Rel Gagung gak? Enggak Kompak banget Al Ntar sore keluarga gue mau ke puncak Lo mau ikut gak? Ajak Vincent sekalian ya? Aduh Rel Kayaknya gue gak bisa deh Rel Gue gak berani ngajak Vincent nginep Soalnya gue takut gak sangguk ngurusin dia sendirian Rel Kalo di rumah aja Kalo rewel Gue kasih nyokap gue Iya gue ngerti sih Al Mudah-mudahan lo cepet ya Dapat penggantinya Kayla Kalian kok kaget sih? Al Gue kalo memandang suatu masalah itu selalu fair Al Gue gak pernah nemu celak dari lo Al Emang ini semua salah di gue Al Dan kalo lo dan Finza udah nemu Calon ibunya yang baru Lo gak nolak kan? Kalo keluarga gue ngajakinep lo Tapi jangan lupa Al Kalo udah nemu penggantinya Kenalin sama gue Pasti Rel Atau jangan-jangan Gue udah kenal sama orang yang lain Farah Kamu kan selalu bilang bahwa kamu itu selalu sayang sama Oma Sekarang dengar baik-baik ya Jangan debat dengan kekeras kepalaanmu Oma ini sudah pengalaman Dalam mengarungi hidup ini Sudah banyak makan asam garam Dan sudah banyak hal yang Oma jalani dalam hidup ini Aku gak ngerti Oma Sekarang yang kamu harus pikirkan ya Miska Yang sedang mengandung anakmu Harapan keluarga mu Jangan kamu ngotot tidak suka sama Miska Sekarang yang kamu harus pikirkan adalah Miska Yang sedang mengandung anakmu Harapan keluarga mu Apakah dengan kamu menolak Miska Akan menyelesaikan semua masalah yang telah terjadi Apa kamu ingin Anakmu lahir tanpa ayah Atau menjadi anak yatim Ini adalah kesempatan dari Allah Untuk menyelesaikan semua masalah dengan Fitri Ya Oma Muerti Udah Mas Udah Mam Makasih ya Mai Sini ya Ya makasih ya 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 makasih Bram Papi itu udah kelihatan capek banget loh Mama juga ya Kita istirahat Nadine sama Alif juga loh Di luar tuh dingin banget Istirahat sekarang ya sayang ya Iya Mi Mendingan yang lainnya masuk ke dalam aja istirahat dulu Ya ngurusin barbequenya biar aku samis kak Nanti kalo udah mateng aku panggil ya Ya Alfie kita istirahat ya Ya Ini Ya ya mak Mak enggak mak Tuntun Ya 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 Dadah saya Dadah Jika istirahat juga ya Duh Ngapain gue udah sini Males banget Ada pare lagi Sampai jumpa. Sampai jumpa. Fit, Rel, badan aku kok tiba-tiba lemes ya. Aku istirahat di tanda duluan ya. Aku capek banget. Miss, mendingan kamu istirahat TV aja ya. Disini dingin. Sudah, gak apa-apa. Sekalian nemenin kalian berdua. Well, aku taruh makanan ini di tanda aja ya. Pasti mereka seneng deh kalau kita suruh makan di tanda. Ya udah, kamu taruhnya di tanda satunya aja lagi ya. Soalnya yang satu kan ada Miska. Tolong! 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 Aduh, parah, parah udah kamu, kamu tolongin Miska dulu. Ayo cepetan! Aduh, parah kamu kenapa tolongin aku? Tolongin Miska dulu. Cepetan! Ayo cepetan! Ayo cepetan! Ayo cepetan di tempat. Tidak? Tidak! Berhenti? Terus. Bisa cepetan di tempat. Ayo cepetan di tempat. Orang ini. Bum, ayo! Lihat! Miska! Miska! Apa yang terjadi ini, ya Allah? Berluan dong, bihat. Lagi, lagi, lagi. Cepet, cepet. Lihat, ya Allah! Cepet, Mbak, ke rumah. Ayo, ayo! Ayo, Mas, kak! Mas, kak! Pada percaya. Mas, kak! Pada percaya. Iki, kasih. Tuh, gimana dok? Gimana kondisi anak-anak saya dok? Pak Farel kondisinya gak parah Tapi dia masih pingsan Sementara Bu Fitri agak sedikit serius Karena ada luka bakar di tangan dan kakinya Fitri 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 Fit Farel Fitri mana? Fitriku mana? Farel, Farel kamu sabar Fitri pasti di tangan dia dengan baik Kamu masih lemah Kamu boleh istirahat Gak, aku ingin ketemu sama Fitri Aku ingin ketemu istriku Bapak tenang Istri Anda baik-baik aja Tapi dia masih pingsan sekarang Saya rasa Bapak juga istirahat dulu Kondisi Bapak masih lemah Tolong dok, tolong Saya ingin ketemu istri saya dok Saya ingin ketemu istri saya dok Saya ingin ketemu kondisinya dok Oke, sebentar aja ya Pak ya Karena Bapak juga harus Pemerhatikan kondisi Bapak Mari Pak Fitri Fitri Sayang Sayang yang tinggalin aku Kamu harus kuat sayangnya Farah 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 udah kamu Kamu tolongin Miska dulu Tapi kamu keluar duluan Fit Buruan Fit Aku bisa Kalau dijangan adulin aku Aku bisa Tolongin Miska dulu Rel demi kita Kamu kebahagiaan keluar Kamu rela Kamu rela mengorbankan diri kamu sendiri Fit Harusnya aku yang kayak gini Fit Ini salah aku Harusnya aku yang berada disini Fit Tapi aku bangas sama kamu Fit Aku pun gak punya istri kayak kamu Avel Fitri Sayang ini aku sayang Kamu kawabah kan Maaf Pak Farel Bisa tolong tinggalkan dulu Saya harus memeriksa istri Anda Kamu diperiksa dulu ya Untuk di luar Kamu pasti kuat ya Kamu yang sabar Mudah-mudahan Fitriin apa-apa kok Mama Mama gak kenapa-napa kan Nah sayang Mama gak kenapa-napa Mama cuma khawatir sama Tante Fitri Nah Din Kita berdoa aja ya Kita berdoa buat Tante Fitri Supaya dia gak kenapa-napa di dalam Kejadiannya Kejadiannya gimana sih Rel Aku gak tahu Pi Kejadiannya begitu cepat Apinya menyambar tenda Lalunya menggunakan tenda selanjutnya Dan Di tenda-tenda itu ada Miska dan ada Fitri Pi Ya udahlah sayang Kamu tenang ya nak ya Ya sekarang yang harus kita lakukan adalah berdoa buat Fitri Ya biar luka bakarnya gak parah Rel Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Fitri Sampai kapanpun Sampai kapanpun aku gak akan pernah memaafkan diriku sendiri Fah Rel Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Rel Mami ngerti kok perasaan kamu Tapi Gimana dong Semuanya udah terjadi Ya Kita harus tabah ya Rel Dan Kita terus berdoa Agar Allah memberikan yang terbaik buat Fitri Dok Gimana kondisi anak saya dok Sudah siuman Tapi Tolong jangan diganggu dulu Dan memang ada beberapa luka bakar Tidak terlalu serius Dan tidak terlalu parah Saya sudah berikan suntikan untuk menedakan nyerinya Ya Allah Terima kasih ya Allah Biarkan pasien rawatin Abdul Barang sehari disini Karena dia butuh oksigen Iya dok Berikan yang terbaik ya dok ya Baik Saya permisi dulu Mari Mudah ya Kau nangis terus Kamu kan sudah dapat penjelasan dari dokter Fitri gak apa-apa Aku tahu Bi Tapi aku masih ngerasa nyesel banget Kenapa aku gak langsung Langsung nolong Fitri Bi Kalau aku duluan nolong Fitri Ini gak bakal terjadi Bi Rel yang kamu lakukan sudah benar Tapi mustinya aku Aku yang salah Harusin tadi kamu nyelamatin Fitri dulu Baru nyelamatin aku Rel Udah Miss Gak apa-apa Kamu kan lagi ngandung anaknya Faro Ya wajar dong Kalau kamu duluan yang ditolong Di tubuh kamu itu ada dua nyawa Tapi Tapi Ya maaf Aku gak bisa ngebayangin gimana Gimana Fitri Rasa kelas kesakitan di dalam sana Dia itu udah baik banget sama aku Dia udah banyak berkorban buat aku Jadi kau sekarang Harus aku yang berkorban nyawa buat dia Aku maaf Berang miska Kamu orang pulang duluan deh Ke villa ya Kesian Alif Tidak ngantuk Kamu juga ya Miss ya Temenin Nadine Duluan ya Mam Mama juga sebaiknya Pulang ke villa bareng mereka Mam Biar istirahat ya Mam ya Biar Papi sama Saya yang jaga disini Enggak Ahli Oma disini aja Nemenin kalian Kenapa? Mama mau temenin Fitri Khawatir sama kalian Fitri ya Ma? Bukan Kesian Farel Farel juga kan butuh support dari Oma kan? Mas Aku heran deh sama Farel Kok bisa ya Dia itu nyelamatin miska dulu Bukannya Fitri? Ya mungkin karena kondisinya aja Mai Miska kan lagi hamil Jadi ya Miska dulu yang ditolongin Iya Mas Tapi Fitri itu kan istrinya Ya harus diduluin dong Biar bagaimanapun juga Emangnya dia gak takut kehilangan istrinya? Ya mungkin dia lebih takut kalau Kehilangan anaknya Nah kalau kamu Mas Kalau kamu dihadapin masalah seperti Farel tadi Mana yang mau kamu selamatin dulu? Maksud kamu apa Mai? Ya udah jawab aja lah Mas Aku cuma nanya Pengen tau aja Yang kamu selamatin dulu itu Aku Istri kamu Atau selingkuhan kamu Kamu ini ngomong apa sih? Ngapain berandai-andai? Lagian emang aku ada tampang apa selingkuh? Kamu gak usah marah lah Mas Kan aku cuma nanya Kan aku cuma nanya seandainya Ya aku pasti nolongin kamu dulu lah Bener Terus rata kamu lah Ya aku seneng aja Mas Dengernya Tapi ya jangan sampai ya Mas ya Kita dapat masalah kayak gini Apalagi kalau selingkuhan kamu sampai hamil Mas Hih amit 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 deh aku Mas Udah Ngapain sih ngomong kayak gitu? Aku mau tidur Ih Orang nanya baik-baik kok jawabnya kayak gitu Ya aku gak suka aja kamu ngomong kayak gitu Udah ya Tidur dulu Enak yuk Eh bobok yuk Udah malam yuk Yuk Udah sumpahin lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya ini bener-bener seneng loh Lihat Mas Aldo sama Mbak Mosa gini Bener-bener pasangan yang serasi Cocok banget Mau cepat-cepat diresmikan tuh Mas Heran ya Aldo diledekin sama Koko Kok senyam-senyum gitu ya Om Tante dimana? Oh ada di dapur lagi masak Boleh saya bantuin? Boleh Boleh banget Silahkan Silahkan Misi ya Iya Mas Aldo Kapan nih undangannya? Cepat loh Nanti diserah betorang loh Al Kamu bener udah jadian sama Mosa? Papa mah senang-senang aja Iya pak Apa Al? Udah jadian? Iya loh Kok papa kayak gak percaya sih pak? Alhamdulillah Nanti kita lamar ya Aldo ya Papa sedang banget Ya Tante lagi masak ya? Aku bantuin ya Eh Mosa Gak usah Nanti kamu kotor loh Ah gak apa-apa Tante Aku cuma pengen ngerasain aja Maksud kamu? Ngerasain apa Mos? Ya aku cuma pengen ngerasain aja Tante Aku pengen ngerasain gimana rasanya punya seorang ibu Aku pengen ngerasain momen masak bareng ibu Soalnya kan aku udah gak punya ibu Tante Maaf ya Maaf ya Mos Kalau boleh tau Kapan sih orang tua kamu meninggal? Siapa duluan? Mama kamu? Atau papa kamu? Iya Aduh Mosa Maaf Mos Kamu gak usah jawab Gak usah ya Gak apa-apa kok Tante Gak apa-apa kalau Tante mau tau Mama sama papa aku Meninggalnya bersamaan Mereka meninggal karena kecelakaan mobil dan Mereka Mereka meninggal di tempat Tante Astagfirullah Iya Dan itu kejadiannya udah lama banget Waktu itu aku masih kecil Aku sempet di asuh sama Om dan Tante aku Tapi begitu aku udah dewasa Aku lebih milih hidup sendiri Dan tinggal di rumah Peninggalan orangtuaku Ya ampun Mosa Kamu luar biasa bisa menghadapi semua itu Padahal Kamu masih muda Tapi kamu kuat Dan kamu tabah Mos Mos Kamu kenapa Mos Ma Mosnya diapain ma Enggak dok Mama gak papain kok Bener deh Ya Mos ayam Enggak Maaf Tante Mos 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 Tunggu Mos Maafin mama aku Mos Apa ada kata-kata mama yang menjungung perasaan kamu Sampai kamu kayak begini Jangan-jangan kejadian kayak dulu terulang lagi Dulu Kayla sering banget salah paham sama mama Aduh kenapa sih mama gak pernah bisa akur sama pasangan aku Apa menurutnya aku salah pilih terus ya Maafin aku ya Al Aku juga gak ngerti kenapa aku jadi cengeng kayak gini Tapi ini sama sekali gak ada hubungannya sama mama kamu Terus kenapa kamu nangis Nah Mos Maafin Tante ya Aduh Tadi itu mama nanyain Almarhum kedua orang tuanya Mos Terus Mos cerita semuanya Eh dianya nangis Mungkin dia jadi inget kenangan lalu Doh Oh karena itu ma Aku kirain Nah Mos Tante janji deh Tante gak akan tanya latar belakang kamu lagi Ya Gak apa-apa kok Tante Tante berhak Nanya soal latar belakang aku Karena aku Karena apa Mos Karena Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!